Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ngepon dan Komentar TV Indonesia Jadi hari ini saya mau buat video tentang Breaking News Baru berapa menit yang lalu tentang siapa penggantinya Mas Zepid Dan akhirnya terjawab bahwa Ya, di luar dugaan kita semua bahwa Sebelumnya kan ada Pedro Vittipaldi yang gak mungkin yang besar pengganti Umur tadi pagi saya dengar ada Nico Hugenberg Ada Giovinazzi yang mau balik Dan ternyata bukan ya Dan ternyata Kevin Magnussen yang sekarang mengejutkan kembali lagi ke tim khas Tahun ini ya, sejak tahun lalu karena gak balapan kan Karena ya bisa dibilang karena kurang uang lah Karena khas kan tahun 2020 memang krisis keuangan Butuh dua pembalap yang butuh pasukan dana Dan nekrut Miksumaker dan Nikita Mas Zepid Dan ya sekarang Mas Zepid gak balapan musim ini Karena kasusnya perang rusia lawan Ukraina Dan berdampak bagi olahraga Jadi Mas Zepid ikut terdampak Dan cukup sedih juga ngeliat itu Dengan atlet yang gak tau apa-apa Yang memperjuangkan Bono baik Tiba-tiba gak boleh di band Beran di band dari ini Dan mungkin karena tim khas kamu itu campur Urusan kedua negara tersebut Jadi ya tim khas harus mengakhir kontrak dengan Mas Zepid dan Urakali Dan hari ini Mas Zepid Kevin Magnussen akan resmi balapan di F4 musim ini Dan ini cukup mengagirkan ya Ini salah satu apa yang bisa dibilang berikinus yang mepet Karena balapan itu tinggal menghitung hari lagi Tinggal ya 9 hari lagi dari sekarang ini Dari Kamis Dianggap kita hitung Kamis Jumat depan udah mulai free practice 1 Di Bahrain dan besok udah hari ini Mulai tes lagi Dan tapi masih Pietro Piri Paldi yang tes Dan kemungkinan Magnussen bakal tes besok ya Dan ya Apakah Kevin Magnussen layak masuk F1 Yes masih layak Karena Magnussen tipe pembalap yang agresif Tipe pembalap yang cepat adaptasi juga Ditambah Magnussen juga Tipe pembalap yang emang punya gigi banget Punya sikap yang gigi banget gak mau kalahnya Jadi cocok untuk mobil F1 tahun ini Yang bener-bener persaingan yang ketat Apalagi tambah Magnussen yang udah cukup pengalaman banget Di F1 ya Udah pertama kali dia debut di McLaren 2014 Langsung dapet podium Dan ya sempet gak podium Dia itu podium satu-satunya sampai sekarang ini Tapi dia di Renault Landy Haas tuh bagus banget ya Dia di Renault bisa dapet poin Di kondisi dimana 2016 tuh bener-bener Apa ya Eh 2016 ya kan 2015 dia jadi di McLaren Cuma balapan sekali Itu pun DNS 2016 di Renault Dia dapet 7 poin Pasal itu Pembalap mobil Renault tuh gak sekencang Bisa dapet poin Susah dapet poin Tapi dapet poin 2017 pindah ke Haas juga bagus Bisa dapet poin Bisa ngunggulin timnya dulu Waktu rumah Grosden yang udah pengalaman Jadi dengan kembalinya Magnussen Ini bakal Keputusannya cukup tepat Untuk tim Haas Karena emang Ya balik lagi yang tadi saya bilang Dan semoga aja Magnussen bisa performa tahun ini Bisa Ya seperti Magnussen yang kita tau lah Yang agresif Yang bisa gigi banget Dan kenapa bukan Pietro Pitifaldi Jawabannya karena Pietro kan Kurang jam terbang balapan ya Karena kan tes dengan jam balapan tuh beda banget Jadi Pietro lebih difokuskan untuk result driver Dan ya Pietro bantu pengembangan mobil juga Dan sebagai penggantinya juga Atau nanti bukan Timic atau Magnussen nanti Mungkin kalau ada ala apapun Kenapa bukan Giovinazzi Giovinazzi bakal balapan di Formula E Musim ini di balapan Tapi dengan performa Giovinazzi yang abermilu tahun lalu Cukup mengecewakan Mungkin Haas gak mau ya Haas lebih jadi pembalap yang pengalaman Lebih bagus dan lebih Menyak gigi semangat buat bisa Raih poin Dan kenapa bukan Niko Hulkenberg yang rumor-rumornya itu Karena Niko Hulkenberg kan jadi result driver Aston Martin Dan mungkin Niko Hulkenberg gak mau Karena dia memilih untuk stay di Aston Martin Jadi result driver dibandingkan tim Haas Mungkin Tapi Ya Selamat Giovin Magnussen Kembali comeback Dan ya Semoga Haas bisa perform tahun ini Dengan buat Magnussen dan Mick Sumaker Nah sekian video kali ini Jangan lupa untuk like, komen Kritik dan saran, komentar kalian gimana Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye